Oke, ini sudah kita mulai recording. Jadi, saya mulai ya Mbak Ines ya. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Kawan-kawan, kita punya acara baru nih, namanya The Bar, dengerin bareng. Dengerin bareng siapa sih? Dengerin bareng ini ada percakapan menarik antara Moira Gun, host dari NPR, Attack of Nations National Public Radio di Amerika bersama Dr. Hans Kirstedt. Siapa itu? Dia CEO Aivita. perusahaan biotech yang berada di belakang, di balik vaksin dendrit. Kalau di Indonesia namanya jadi vaksin Nusantara. Bersama saya, sejawat saya, molecular biologist, orang Indonesia asli, Tulen. Sekarang tinggal di Australia. Selamat pagi, Dr. Ines. Apa kabar? Selamat pagi, Dr. Rahmat. Apa kabar? Baik. Kan orang Indonesia masih pasih. Masih-masih dong. Kali ini kita mau dengerin ya Mbak Ines percakapan di NPR dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan insight dan juga lesson learn mudah-mudahan terkait dengan teknologi yang menarik. Gimana Mbak Ines? Oke, mari ayo kita denger dong. Kita denger ya. Coba kita akan share screen. Mana share screen saya? Share sound, sudah oke. Oke, terlihat ya sininya ya? Aku bisa lihat. Bisa lihat? Oke, kita akan mulai. Now along comes COVID. I bet your mind was churning then. Were you able to do anything about COVID? Yeah, you know, I literally had a 3 a.m. epiphany, bolted up out of bed thinking, you know, rather embarrassed to say this. Well, I actually run a vaccine company. Why don't I attack this? And so, you know, I got together with my team. And I literally got in that morning, super excited, called my whole team together. And they're quite used to me coming up with grand visionary ideas. And they grabbed an extra cup of coffee. What now? What now, Hans? What now? And my chief science officer was thinking the same thing. You know, why don't we do this? We already run a vaccine company. We must have the ability to. So it's actually very straightforward for us. You see, we're using the orchestra conductor of your immune system, this dendritic cell. So we just replicated that technology. And instead of filling it full of cancer markers from the patient, it's actually a lot easier. We pay a company to synthesize using human recombinant technology, it's called, just making up the SARS-CoV-2 antigens, of course. This is viral recombinant proteins. And we load them into the dendritic cells. So it's actually much, much easier and much, much faster than our cancer vaccine. Our COVID-19 vaccine can be made in under a week. We take a blood draw from the patient. And then we sprinkle on the bug proteins, the SARS-CoV-2 antigens. And what's very unique about this is that a dendritic cell can take a massive payload. We can put tons of this stuff in. We can put the full spike one and the spike two proteins and all of the receptor binding domains. And it's not one copy or five copies. It's hundreds and thousands of copies that we can load up that patient's dendritic cells with. And what we're giving back to them is their own dendritic cell and nothing else. It's been educated. It's sat in classrooms listening. It's got its degree. And now it's back into the field, into the body. And there are no foreign viral proteins. In a dish, when we sprinkle on the SARS-CoV-2 antigens, they get internalized. They get eaten by these dendritic cells and broken down into small little fragments combined with something called major histocompatibility complexes expressed through a lot of cellular machinery and then put onto the surface of the cell. There are no free-floating antigens. And this is just given subcutaneously. So there is no arm pain. There is no fever and nausea and all of those other side effects that come along with other vaccines that flood your bloodstream with viral proteins. Your immune system freaks out. We're being attacked. Some small percentage of those viral proteins in other vaccine producers' vaccines, some small percentage gets into the patient's own dendritic cells. The rest causes nonspecific havoc. And that's why there's all of this side effects with everyone else's vaccines. Our vaccine doesn't have any of that. It's your own dendritic cell loaded and processed with SARS-CoV-2 antigens, no free-floating viral proteins. What you get is a subcutaneous, not intramuscular, subcutaneous injection, and you are vaccinated. Ya, ini menarik nih. Di awalnya itu, saya juga bisa merasakannya juga ya. Pernah juga sih, punya ide cemerlang gitu kan. Terus tau-tau bangun semua orang gitu. Ini punya ide bagus gitu. Ayo kita do something gitu. Ini yang melakukan Hans juga gitu. Hans Gerstet ya. Dia cerita. Karena dia katanya memang perusahaannya kan membangun ini ya, kanker vaksin gitu. Buat dia mungkin nggak gitu sulit gitu. Bagaimana nih Mbak Ines nih? What's your first take? Ya, kayak Mas Asma bilang, aku juga kayak gini. Karena aku juga kebetulan kan di sini run biotech company juga sering banget bangun-bangun gitu. Terus kayaknya punya ide cemerlang. Memang anak buah itu paling pusing kalau kita masuk ke kantor dengan nilai. Why don't we do this, right? And it's good, right? Karena memang di saat pandemi, di saat kita membutuhkan inovasi, memang perlu ada orang-orang yang berpikiran begitu dan orang-orang yang mengambil resiko. Karena inovasi itu mengambil resiko ya. Karena waktu, uang yang harus mungkin di-deviate ya. Dari mungkin tadinya kita udah punya program, terus harus diinikan ke program yang lain ya. Dan saya juga sama sih sebenarnya pada awal pandemi juga berpikir begitu. Apakah kita kayak gini juga? Kita deviate aja di program kita yang kebetulan kita lagi kerja di tuberculosis, kita deviate ke ini. Pada akhirnya saya berpikir mungkin saat ini nggak karena, nggak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Karena mereka punya uang yang besar ya. Jadi kita harus juga menimbangkan. Anyway, dari segitu memang harus kita menghargai usaha dari Aivita untuk menjawab kebutuhan akan adanya inovasi. Dan ini kan pasti tentunya dia punya ide cermelang tahun lalu ya. Di mana semua orang sedang memikirkan ya. Jadi kita juga harus memandangnya dengan itu. Oke. Jadi dari segitu, oke. Saya nggak ada masalah ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu kita kupas dari tadi statement-statement ya. Tadi kebutuhan aku sambil ngetik-ngetik ini. Jadi pertama mungkin dari sel dendrit ini ya. Apa itu sel dendrit? Vaksin Nusantara identik dengan sel dendrit atau kalau kita bilangnya dendritic sel. Jadi sel dendrit ini kita harus mungkin, ya ini immunology 101 ya. Di dalam tubuh kita, dalam tubuh kita ada banyak jenis sel dari sistem imun. Dan semua sel ini punya fungsi masing-masing. Nah kebetulan kalau sel dendrit ini, aku bayanginnya dia adalah kayak yang patroli. Jadi memang di dalam tubuh kita sel dendritic itu fungsinya itu berpatroli mencari apakah ada invader patogen. Misalnya kita kuman, terexplos kuman. Mereka yang pertama akan datang begitu kan. Akan datang untuk menghandle si kuman ini. Memang itu fungsinya. Jadi apa yang dilakukan Aifita adalah mereka berpikir untuk bypass. Oke, kalau misalnya kita kalau divaksinasi dengan vaksin biasa, disuntik kan tadi ke muskular, intramuskular kan. Datoid muscle kan. Terus sebenarnya yang terjadi di situ itu juga sel dendrit yang datang pertama. Itu akan datang untuk memakan lah kan. Tadi dia bilang internalisasi kan. Internalisasi, betul. Internalisasi itu kan bahasa peneliti dari makan gitu kan. Betul. Bener nggak? Iya. Betul kan. Jadi sel dendrit itu emang dia sel yang dia bisa makan kalau ada patogen-patogen gitu. Kuman-kuman yang ini dia makan gitu kan. Memang fungsinya dia itu itu. Itu makan ya? Wah asik banget. Itu makan. Emang itu sel paling lapar di tubuh kita ya. Oke. Dia akan makan, itu satu, berarti kan dia meng-take it out ya. Take it out of circulation. Tapi yang dia lakukan itu di dalam ini dia dengan cepat memproses. Tadi Hans juga ngomong kan. Dia akan memproses, dipotong-potong gitu. Kemudian potong-potongannya itu akan dipresentasi. Jadi kayak ditaruh di permukaan sel dendrit. Nah itu sebenarnya yang dia bilang tadi proses belajar gitu kan. Proses belajar. Nah di dalam tubuh kita, kita harus menyadari sel dendrit itu melakukan itu di dalam tubuh kita. Yang dilakukan I-Vita adalah mereplikasi atau membuat sel itu melakukan di dalam petri apa yang sebenarnya diciptakan untuk dilakukan di dalam tubuh kita. Sehingga kalau misalnya dilakukan di luar tubuh, kan kata dia, dia bisa diekspos dengan begitu banyak spike antigen. Spike itu adalah seperti penanda-penanda dari virus SARS-CoV-2 ya. Jadi hampir semua vaksin di dunia saat ini memang yang dijadiin target adalah spike itu. Jadi sel dendrit kita ini harus belajar nih. Spike ini bentuknya kayak apa gitu kan. Bahkan mungkin di masa yang di tahun depan itu sel dendrit harus jajari. Varian ini sama varian itu kayak apa bentuknya gitu kan. Kalau sudah belajar, sel dendrit itu bisa ngajarin bagian lain dari sistem imun. Kita nggak usah terlalu debat ini Pak Anjak, tapi fungsinya dia adalah ngajarin yang lain supaya nanti yang sel B akan meningkatkan antibody, yang sel T akan menciptakan respon sel T ya. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Dari statement ini ada beberapa hal yang mungkin harus kita sadari. Hans bilang ini cepat, vaksinnya dia cepat gitu. Karena dalam seminggu dia bisa ngajarin sel dendrit. Tapi yang dilupakan adalah bahwa sebenarnya yang menjadi bagian dari vaksin, yang membuat sel dendrit itu bisa mengenali SARS-CoV-2 adalah spike. Spike itu masih harus diproduksi. Dan produksi spike itu yang sedang dilakukan oleh teman-teman kita di Aikman, di Lipi, dan segala macam adalah memproduksi spike yang membutuhkan waktu yang lama. Jadi dia bilang, oh vaksin dia cuma seminggu, iyalah cuma seminggu. Karena yang melakukan pekerjaan yang paling berat itu orang lain. Dan sebenarnya bagian itu yang sangat penting atau menjadikan sel dendrit itu mengenali SARS-CoV-2. Kalau enggak sel dendritnya enggak kenal lah sama virus SARS-CoV-2. Jadi dia kayak mengecilkan peran dari perusahaan lain. Dia bilang, we pay another company to do it, right? But other company itu tetap harus menghabiskan waktu untuk bisa memproduksinya, mendapatkan proses untuk memproduksinya. Jadi ibaratnya apa yang sedang dilakukan di Aikman. Kemudian mereka harus melakukannya dengan kualitas yang baik. Karena kan akan digunakan pada manusia. Jadi kalau kita kerja dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan manusia, mau disuntikin langsung atau mau diekspos di luar, itu tetap aja. Kualitasnya itu harus memenuhi kriteria. Enggak bisa lah reagen yang Mas Ahmad pakai dimensit, dipakai untuk manusia. Ini ada pengguna tadi. Itu background noise, bagus. Background music. Tapi satu hal yang menarik juga Mbak Ines, tadi apa, key words yang kita perlu perhatikan kan, spike-nya tadi itu harus dikodupsi dengan cara yang bagus ya, yang standar manusia tentunya ya. Dan itu kan juga pasti harus steril juga gitu. Nah saya ingat dia juga mengatakan ini keuntungan dia, cara vaksin ini itu side-effectnya rendah Mbak. Tapi coba kita dengerin 2 menit saja, itu mengenai dia menguatkan itu, bahwa dia keunggulannya itu efek sampingnya rendah. Coba kita dengarkan ya. Okay, coba, 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 coba. ...cell causes immune memory immediately. What we have is a vaccine that induces vaccination instantly. It doesn't take three to six weeks like other vaccines. It's very fast. Now, the other vaccines, we're talking Pfizer, we're talking Moderna, and we're talking Johnson & Johnson right now, AstraZeneca, China has one, Russia has one. There are a set of vaccines out there. These are general vaccines, which are meant generally to go to anyone, to evoke this response. That's right. All of the other vaccine producers fall into two categories. It's genetic engineering of your muscle, like Pfizer and Moderna, or it is protein, throwing in lots of protein into your blood, like Sinovac, AstraZeneca. So they're actually putting in viruses that make a lot of protein. The other ones, like Moderna and Pfizer, are putting in genetic material in your own muscle that takes over your muscle and then produces the protein. But they all result in massive amounts of viral protein in your blood system that is responsible for much of the side effects, like headache and nausea and chills and that type of thing. Our vaccine is your immune system primed. We just give it back to you, and you have an immune system that immediately induces is immune memory, which is vaccination. But you can see the problem in that you have to find every person. Yeah, jadi ini kalau kembali ke apa yang tadi Mbak Ines katakan, tentu spike proteinnya juga harus steril, dan kayaknya Bepom juga punya catantang itu, mengenai sterilitas. Dan dia juga mengklaim, kalau cara dia itu kan karena dendritnya itu dikeluarkan dari tubuh, lalu dikenalkan dengan spike protein, jadi spike protein nggak pernah ketemu sama tubuh, mestinya kan? Dia hanya ketemunya di luar sel, di cawan, di laboratorium. Nah, setelah sel dendritnya terpapar, lalu sel dendritnya kan sudah belajar nih, sudah makan kan, dia sudah banyak makan. Makan sebelum belajar itu menarik ya. Seandainya kita bisa belajar immunologi, kita makan aja buku immunologi, jadi pinter kita. Andaikan. Andaikan ya. Nah, sel dendritnya kan makan banyak gitu, spike-nya macam-macam, ada spike satu, mungkin nanti Mbak Ines suka baca cerita, atau apa ya, spike satu, spike dua gitu ya. Nah, setelah nanti dimasukkan ke dalam sel tubuh kita, kan cuma dendritnya aja nih, yang udah belajar, yang udah pinter. Jadi, si Hans Gerson mengatakan, mestinya nggak ada efek samping. Karena apa? Kalau yang konvensional gitu kan, kayak Moderna, Pfizer, itu kan dengan rekesa genetik, spike-nya dimasukkan ke dalam tubuh. Akhirnya tubuh kita memproduksi banyak sekali spike, atau yang adenovirus ya, yang kayak Zeneca. Itu kan efek sampingnya banyak. Sementara kalau mereka, kan cuma sel dendrit yang masuk gitu. Nah, itu justifikasinya gimana? Tentu dengan sterilitas tadi, Mbak Ines. Gimana itu? Apalagi Bepom seperti yang mengatakan itu. Sterilitas itu penting ya, untuk lewat. Sterilitas itu penting, karena sebenarnya kalau sesuatu tidak steril, itu bisa menyebabkan efek samping ya, kayak panas ya, karena bisa masuk kuman bakteri dan kumus ya. Jadi sterilitas itu nomor satu, nggak mungkin. Saya aja kalau penelitian dengan mencit, dengan tikus, itu semua bahan yang saya suntik ke tikus, harus saya jamin steril. apalagi manusia kan, itu nggak mungkin. Jadi bahan-bahan yang kita pakai, itu nggak mungkin tidak steril, itu satu. Kemudian dia bilang, oh karena yang lain, vaksin yang lain, protein-protein, protein-protein virus itu yang bikin panas dan efek samping. Sebenarnya protein kalau murni, protein kalau murni itu jarang menimbulkan efek samping. Karena protein murni, protein yang kalau misalnya kita nyuntik spike doang, itu dia nggak akan menimbulkan imun respon. Karena kalau dia murni dan bersih ya, itu dia nggak akan menimbulkan yang imun respon. Makanya kan dalam vaksin ada yang namanya ajuvan, atau dengerin itu. Jadi bukan karena banyaknya protein virus yang membuat kita jadi demam tadi itu ya? Tidak, itu sebenarnya yang menyebabkan demam virus. Itu justru yang namanya ajuvan. Jadi kalau misalnya kita nguji vaksin, misalnya kalau saya nguji vaksin di lab, itu pasti saya bandingin. Misalnya saya suntik protein murni dengan protein yang udah tambahin ajuvan. Protein murni hampir tidak ada... Walaupun banyak banget proteinnya. Walaupun banyak banget. Kalau proteinnya bersih ya. Harus bersih, harus steril tadi itu. Harus steril dan harus murni. Harus murni banget gitu kan. Jadi itu kualitas. Jadi kalau saya bilang murni itu berhubungan dengan kualitas dari proteinnya kan. Nah berarti kalau mengenai protein tadi itu, kalau misalnya vaksin yang besar-besar ya, perusahaan-perusahaan itu, berarti kan yang disuntikkan proteinnya misalnya, atau mRNA-nya. Berarti memang harus steril dan membuatnya harus murni. Murni, dan mereka akan punya. Murni, dan mereka akan punya. Akan punya namanya target product profile. Jadi untuk ini nanti misalnya setelah pemurnian harus sekian 10 persen misalnya. Mereka pasti akan menimbulkan harus 95 persen atau 98 persen murni itu akan ada ininya targetnya. Jadi kalau batch itu nggak memenuhi, mereka nggak akan pakai gitu kan. Itu satu kan. Dan mereka pasti akan mensterilisasi protein tersebut juga. Sehingga tidak akan membawa, tidak akan membawa sesuatu yang bisa menimbulkan efek samping. Itu penting kan. Jadi itu dari segi ini. Kemudian mungkin tadi ada beberapa ini yang dia bilang yang agak sebenarnya agak misleading ya. Dia bilang vaksin dia menimbulkan respon instantly. Ah itu, maksudnya apa itu? Instantly. Artinya begitu disuntikin, dan retik salatnya udah instant. Memang itu orang Indonesia demen banget. Ini instan ya? Ini instan. Kopi instan gitu ya. Itu sebenarnya penyakit ya. Padahal sebenarnya menurut saya enggak ya. Karena kalau kita ngelihat, tugasnya sel dendrit itu adalah mengajari yang lain. Jadi, walaupun sel dendrit itu sudah belajar lah. Udah lulus, udah dapet di jasa, disuntikin kan. Dia tetap aja butuh waktu untuk mengajari sel-sel yang lain. Antibody enggak akan timbul secara instan walaupun sel dendrit itu sudah disuntikin. Karena sebenarnya yang butuh proses itu sebenarnya bukan pekerjaan sel dendritnya, tapi pekerjaan dari sel-sel lainnya. Jadi sebenarnya itu sebenarnya mislating. Terus yang terakhir, mungkin sebelum kita ke poin berikutnya, adalah dia bilang, aduh, tadi aku sampai lupa apa aku mau bilang yang terakhir tadi. Oh, itu dia bilang tidak ada protein yang masuk ke tubuh. Karena sudah dimakan semua sama-sama. Iya, di luar tubuh kan. Di luar tubuh gitu. Tapi, apakah itu diuji dan dibuktikan? Kayaknya kemarin Badan POM juga sempat, pas dita nyatanya, juga sepertinya masih belum ada. Bagaimana cara mengujian, membuktikan gitu statement ini? Kan kita, Mas Ahmad sama saya peneliti ya, kalau kita bikin statement, kalau kita bikin statement itu pasti harus ada dasarnya ya. Buktinya apa? Jadi buktinya apa? Bahwa misalnya kalau sel dendritnya ditambahin X amount of protein setelah 3 hari sudah habis. Itu harus dibuktiin lah. Oh, jadi betul-betul disuntikan itu hanya murni selnya ya? Selnya, ataukah ada proses permurnian setelah itu, sehingga pasti tak. Orang mikir mungkin begini Mbak Ines, kan tadi dipaparkan dengan protein spike ya, protein spike. Kenapa sih harus steril? Kan yang dipaparkannya di luar tubuh manusia gitu kan, dan toh kolesterol dendrit akan dimakan. Tapi sekarang ada poin menarik ya, jadi tetap harus dipastikan dulu, betul nggak ada sisa-sisa, mungkin sisa makanan yang masih tercecer gitu. Belum lagi, belum lagi. Lebih parah lagi. Belum lagi kalau sampai ke turun tuh, apa kena-kena kontaminasi dari udara. Mas Ahmad pasti kan pernah kisikalkan kan. Iya, iya. Apalagi di Indonesia ya, lembab gitu ya. Apalagi di Indonesia, lembab, segala macem. Siapa sih yang nggak pernah kontam? Kita aja yang udah pengalaman tahu bahwa itu rawan sekali kontam, apalagi kalau nanti ini akan digunakan ke manusia. Kalau kontam kan Mas Ahmad ingat kan, itu dalam semalam aja itu bisa, itunya udah terpenuhi dengan bakteri dan ragi. Itu kalau kelihatan, Mbak Ines. Kadang-kadang yang kita khawatir, ini kan kontaminannya kayak bakteri jamur itu kan mungkin nggak kelihatan dengan mata. Dan kalau setelah kita lihat, oh kayaknya oke-oke aja tuh, warnanya nggak berubah gitu ya. Tapi aman. Karena sebetulnya harus di cek lagi. Harusnya ada kualiti, kualiti kontrol. Jadi kan dia bilang, wah kalau saya pernah dengar atau baca di tempat lain, kita bilang, wah kan kalau produksi vaksin yang biasa itu kualiti kontrolnya panjang, membutuhkan waktu. Nah, ini kan yang mau disuntikin ke setiap manusia, harusnya setiap ini, untuk setiap orang di kualiti kontrol, apakah benar dendritic selnya udah aktifasi, apakah benar dendritic selnya itu bersih, apakah benar proteinnya udah hilang gitu ya, kalau misalnya kita klaimnya itu ya. Apakah ada kualiti kontrolnya? Dan itu butuh waktu. Itu butuh waktu juga. Dan butuh biaya gitu. Jadi itu bukan begitu mudah sebenarnya. Itu bukan begitu mudah untuk melakukan. Plus, tadi saya baru ingat, setiap orang, setiap orang, nanti menghasilkan sel dendritnya nggak sama loh. Saya sama Mas Ahmad, mungkin kalau dikultur nggak sama. Nggak sama. Kebetulan, kalau lagi penelitian di sini, anak buah saya tuh paling suka demen ngambil darah saya. sana kalau dari saya, sel dendritnya tuh banyak. Bisa dua cawan gitu. Tapi kalau ngambil dari teman saya yang lain, sel dendritnya bisa hampir nggak ada. Padahal udah disamakan nih, gender dan usia? Udah, gender dan usia. Bahkan mereka lebih mudah lah daripada aku. Oh gitu ya. Jadi nggak selalu yang mudah, lebih bagus juga ya? Belum tentu ya. Nggak selalu. Karena kan itu sebenarnya terpengaruhi oleh kita. Kalau mereka bilang, wah ini Ines itu gara-gara terexpose apa nih di Indonesia? Tapi nggak tahu. Jadi kita sebenarnya, karena memang saya sempat juga penelitian banyak dengan sel dendrit itu, dan itu sempat hampir setiap minggu kita bisa ngerjain dua kali, enam orang gitu. Jadi kebetulan bisa ngeliat, yield-nya itu beda-beda. Setiap orang beda-beda gitu. Nggak ada jaminan juga gitu. Dan itu juga nggak pernah dibahas gitu kan. Dan dianggap seolah-olah pastilah semua orang bisa menghasilkan dendrit. Siap-siap. Oke. Coba kita akan... Kompleks. Tapi nggak apa, ini juga suatu pelajaran immunologi. Saya lihat sih hikmah dari semua ini ya, Mbak Ines. Semua orang jadi pelajaran immunologi dan itu bagus. Ah, I know. Amazing. Oke, coba kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Extract their dendritic cells and go through this process to give it back to them. That's a nightmare for 6 billion, 7 billion people on the planet. I don't think that dendritic cell vaccines would ever make the mainstay unless it was a global pandemic. Something that can hurt and maim and have lasting deficits such as SARS-CoV-2 or COVID-19. We are in a situation where we have economic depression rippling through every single nation in the world. And everyone knows somebody now who has fallen sick. And you probably also know somebody who has lasting deficits from this. I'm a neuroscientist. You know, I'm particularly interested in these lingering effects of the brain. Mostly subclinical, but pathology that lasts. The latest information from COVID that we have with regards to the brain is that it takes off about a decade of your brain life. So you are experiencing a degeneration, a forced advanced aging in your brain. How is this going to play out as we all approach that age where Alzheimer's begins to set in, which is advanced aging? So we don't want to get COVID. And everybody, I believe, is willing to take a little bit of blood, come back one week later. Our vaccine is different in that we do require the blood draw, but we're still only touching the patient twice and one week apart. And what I've done is really looked at this first wave of vaccines and like a good scientist, sit back and let all the data come in. And what we're seeing with all of the current vaccines that are being distributed is tremendous disparity in access. We have poor countries that have not received a single vaccine. I think it was just a couple of weeks ago that the director general of the World Health Organization called out that 130 countries representing 2.5 billion people have yet to had a single vaccine in the entire country. So there's a tremendous disparity and there's also economic recessions. If you're the president of a country, can you really afford to continue to lose billions of dollars every year to a company in America or England or China? You can't do that. It's not sustainable. And we are going to be living with this bug for the rest of our time. This bug mutates. It's always going to require vaccination like the flu. And we will always be with this. So looking forward, we've got not only disparities in access, but we also have an inability of most countries to be able to afford to pour out this type of money constantly and drive the development of monopolies amongst vaccine companies. So what I did was I developed something a little bit different. You see, we don't actually make the vaccine. We make a little kit that allows anybody to make the vaccine on your kitchen counter, if you will. So we can actually make a kit in your country. We can hire a kit assembly company right there in Indonesia or wherever. We can put 50 of them up, a thousand of them up, and they buy little bits and pieces of the kit components. Clearly, we supply the main brain of it. But there is no global supply crunch. We can actually source about 90% of the kit components from within any country, manufactured right there. So if the president of a country gives us a billion dollars to make vaccines, we actually spend the vast majority of that money right in their country, sourcing from their manufacturers, being taxed, creating jobs, our vaccine purchase, results in an economic stimulus. Clearly, we pull off profits, but that is a very small fraction of what the vaccine costs and what we are recircling, circulating within that country's economy. You're listening to tech. Ya, jadi mungkin kalau mau saya recap, ini segmen yang cukup panjang, ini sekitar 4 menit, rekan-rekan. Jadi tadi Dr. Hans Kerstedt, CEO dari Aivita, menjawab pertanyaan dari Moira Gunn, Dr. Moira Gunn, bahwa vaksin dendrit ini, memang seperti kita bahas dengan Mbak Ines juga, itu cukup rumit. Karena bayangkan kita harus mencampurkan tadi protein spike tadi dengan sel dendrit di luar tubuh, lalu nanti semestinya, sebelum dimasukkan kembali ke dalam tubuh, harus pastikan sel dendrit saja yang masuk, jangan sampai spike-nya juga ikut masuk. Jadi kita bisa bayangkan kerumitan yang akan terjadi, padahal miliaran orang yang harus divaksin. Jadi itu yang menjadi satu hal yang, apa namanya, kita pun jadi catatan. Karena jawaban dari Hans, ini menarik kalau menurut saya, Mbak Ines. Jadi dia menyoroti satu masalah global juga, dan saya pikir saya tidak bisa, tidak sepakat. Karena memang ada diskrepansi. Ada juga negara yang belum kebagian, belum kebagian vaksin. Jadi nampaknya pendekatan dia cukup masuk akal juga, apalagi dia tadi mengatakan, nanti kita bisa, setiap negara mungkin, itu bisa memproduksi vaksinnya sendiri dengan bantuan Aivita. Aivita akan memberikan key komponennya, dan nanti akan membuat creating jobs. Kan kita kadang-kadang suka ada dilema ya, mana duluan ekonomi atau kesehatan. Jadi kalau kita kan peduli kebenaran ya, jadi kita tidak memilih mana yang mana, kita memilih kebenaran. Nah ini gimana ini, Mbak Ines? Apa yang Anda pikirkan? Sebenarnya, oke saya sepakat dengan Hans itu bahwa ada ketidakadilan dalam akses vaksin. Ketidakadilan itu dirasakan terasa sekali ya. Terutama saat ini, misalnya Amerika bisa memvaksinasi anak-anak ya di atas 16 tahun, atau bahkan yang lebih muda. Sedangkan di India, ini sehari 300 ribu orang meninggal karena vaksinasi masih belum ini ya. So, ketidakadilan itu benar, ada. Tetapi, apakah, apakah yang diusulkan oleh Frans ini menjawab, ya, menjawab itu ketidakadilan itu yang perlu kita kupas. Oke. dia bilang, dia bilang, nggak usah produksi, nggak usah produksi vaksin gitu ya, karena dia produksi kit gitu. Tapi kan setiap kit itu isinya adalah komponen-komponen yang tetap harus diproduksi. yang dia bilang, kit itu bisa diproduksi di dalam negeri. Ya, betul dia bilang. Kalau kita mendengar dari ini, itu sebenarnya memproduksi kit dalam negeri itu artinya, memasukkan bagian-bagian itu dalam kotak. Itu aja. Karena dia sendiri bilang, otaknya itu akan diproduksi oleh Aivita. Akan disukai oleh Aivita, kan. Kemudian di Indonesia atau di Marana, itu akan dijadikan kit. Sebenarnya nggak jauh beda lah dengan apa yang dilakukan oleh Sinovac dengan Bio Farma. Sinovac ngirim bulk Bio Farma masukin di dalam pihal, kan. Betul, kan. Itu juga create jobs. Itu juga create jobs. Dan itu artinya satu perusahaan Sinovac bisa konsentrasi produksi dalam skala besar. Bio Farma bisa konsentrasi untuk masukin ke dalam di alfial, kan. Dan distribusi, kan. So, itu sebenarnya lazim terjadi. Tetapi, saya pikir Hans itu sedikit oversell apa yang dia bilang itu creating economic stimulus dan segala macam. Karena sebenarnya tidak ada kapasitas pembangunan apapun di dalam produksi kit tersebut tidak ada kapasitas apapun. Karena setiap ingredient akan diambil dari Avita. Tetap akan diambil dari Avita. Dan sebenarnya ingredientnya bukan cuma satu protein spike. Karena untuk membuat, untuk menghasilkan sel dendrit itu dibutuhkan yang namanya sitokin. Jadi sel darah putih yang diambil itu sekitar 50 mili, itu di dalam cawan, itu harus di-stimulasi dengan yang namanya IL-4 dan James CSF. Sitokin itu apa nih Mbak Ines nih? Untuk mendengar kita. Apa itu sitokin? Sitokin itu kayak hormon lah. Anggap itu sitokin itu kayak hormon. Tapi hormonnya sistem imun. Hormonnya sistem imun lah. Bisa dibeli di apotek nggak itu Mbak? Ya nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa lah. Kayak ke toko, di order online gitu. Kan katanya gampang banget tuh. Nggak bisa ya? Nggak bisa lah. Nggak bisa ke Shopee atau kemana nggak bisa lah. Nggak bisa. Karena itu sebenarnya obat. Jadi salah satu dari sitokin itu adalah James CSF. James CSF itu sendiri itu obat. Itu dipakai untuk mengstimulasi produksi sel darah putih di dalam tubuh. Itu memang dipakai untuk kanker. Dan itu harganya nggak murah juga loh. Nah itu kuncinya juga ya. Harganya mahal ya. Kemarin saya ngecek itu 500 mikrogram itu kalau nggak salah sekitar 250 dolaran ya. Saya sempat ngecek ya. Udah lama ya. Jadi nggak murah juga. Dan kalau kita ngelihat uji klinisnya Evita itu James CSF itu bukan saja di dalam cawan yang mungkin makanya nggak banyak. Tapi saat dia nyuntik dia nyuntik sel dendritiknya dengan James CSF loh. Oke, oke, oke. Dalam uji klinis dia di dalam uji klinis dia yang dia uji adalah berapa banyak James CSF yang diperlukan untuk menimbulkan respon imun. Jadi semua komponen-komponen itu siapa yang bikin? Karena setahu saya tidak ada yang produksi James CSF di Indonesia. Dan setahu saya tidak ada yang produksi IL-4. Oke, karena itu key ya. Mungkin yang dimaksud kalau misalnya negara itu sudah punya fasilitas untuk memproduksi IL-4, Interlucine-4, James CSF. Dengan harga murah misalnya, nah itu mungkin baru kali ya bisa terjadi. Itu pun juga kalau patennya udah nggak berlaku ya. Oh, ada patennya juga ya? Iya, aku nggak tahu ya James CSF masih udah generik atau nggak. Jadi, itu bukan begitu mudah. Ya, membuat kitnya itu mudah. Hanya untuk assemblingnya aja gitu ya? Itu assembly. Itu assembly. Dari satu botol gede masukin keberapa banyak itu fial kecil-kecil. Itu juga siapapun juga bisa gitu kan. Jadi sebenarnya dia oversell yang namanya produksi itu. Dan dia bilang no global supply crunch, tetap aja lah. Karena kalau misalnya apa namanya, bahan itu harus diimpor, ya tetap aja lah. Kita terbatas atau tergantung pada dia atau ininya suppliernya dia juga gitu kan. Jadi, saya pikir ya namanya juga ini ya, kalau orang bisnis suka jualan ya. Kalau itu sebenarnya agak over statement ya. Kalau kita kupas. kalau kita kupas arti, arti dari masing-masing kata itu. Apa itu kit? Itu yang kita harus pertanyakan. Apa itu kit-nya? Isinya apa? Terus diproduksi di mana? Komponennya dibeli oleh siapa? Plus, untuk setiap tahap itu kan nanti ada juga harus ada komponen apa namanya plastikware. Segala macam yang dibutuhkan untuk kultur kan. Masa mahal kan tahu kan harus ada media untuk kultur ini. kan semua itu harus punya juga. Dan itu di Indonesia masih impor semua kalinya ya. Plastiknya itu. Ya, makanya kan pipet-pipet aja buatan Jerman. Mungkin kan tetap aja. Jadi banyak sebenarnya yang tergantung pada global supply. Yang dia sebenarnya bilang mau menghindari ketergantungan pada global supply. Dan satu statement yang Pak Watt pertama kali aku dengar itu bikin aku ini katanya bisa dibikin di atas, di dalam dapur. Itu nanti ada segmen berikutnya. Kita dengerin nanti berikutnya. Oke, hold that. Hold that thought. Sebenarnya ya. Kita akan dengarkan segmen yang berikutnya. Jadi ini makin menarik. Jadi sebenarnya praktikalitas seperti apa gitu kan. Bagaimana mengerjakannya. Kalau tadi kan kita bahas tentang konten kit-nya. Kita belum bahas nih nanti praktek melakukannya seperti apa. Ini di segmen berikutnya akan dibahas nih. Cepat saya akan kembali ke ininya. Masih ada skrin lagi. I'm Moira Gunn and my guest today is former UC Irvine professor Dr. Hans Kirstead the chairman and CEO of Evita Biomedical. Just to make sure I understood I asked Dr. Kirstead if he would permit me to restate the vaccine proposition he just laid out in my own words. So if a country wanted to buy one billion dollars of vaccine today if they had a billion dollars they would pay the vaccine manufacturer and the million dollars would leave the country. The money's gone. But with the plan you are proposing all the elements of the kits save the basic Evita product could be sourced inside that country so that if a country wanted to buy one billion dollars of Evita vaccine they would pay Evita 100 million dollars for the basic product of special COVID antigens and yes that 100 million dollars leaves their country but the other 900 million stays within their national economy protects their economy even creates an internal economy of its own and an economic stimulus if you will. you've got it it creates economic churn within the very country that is choked in an economic depression and they need vaccines and they need their people to get back to work we're giving them an entire industry they can source materials within their country they can create jobs for assembling the kits for distributing the kits we even allow each country to name the vaccine as they wish so in Indonesia where we're working now the president called it vaccine Nusantara which is the original name of Indonesia archipelago and it doesn't matter to us we're going to make the kits right in country they're going to spend the vast majority over 90% of the money that they put out right in country there's no other vaccine producer on the planet that can do that and to be clear many people don't realize how big Indonesia is I think I have a figure here of 287 million people that's almost the size of the United States that's right it's a tremendously populous country huge GDP largest Muslim nation for example massive amount of people and they need vaccines these emerging markets are particularly struggling with COVID in an area where most people can't even afford masks to get a vaccine out to the populace in a manner that can be made in the countryside you don't need a multi-billion dollar centralized manufacturing facility we don't need one here at Aveda Biomedical in the United States and they don't need one in order to produce it in their country there is no centralized capex if you will centralized manufacturing facility this is distributed no buildup it's just instant turnaround of kits that can be shipped out to the most remote corners of any nation where a small country clinic or a pharmacy can make it right there on a countertop so today you're working with Indonesia saya bisa bayangkan Mbak Ines kalau presentai seperti ini hal seperti di depan pemerintah kita saya bisa melihat bagaimana pemerintah pasti sangat tertarik karena kita merasakan ekonomi kita sedang dalam posisi nadir kita perlu sesuatu yang juga bisa creating jobs kenapa enggak apalagi beliau juga bukan orang sembarangan dia itu mantan neuroscientist professor di UC Irvine UC Irvine itu good school California system sama seperti Berkeley LA jadi artinya satu hal yang menarik apalagi di ujung dia mengatakan bisa kok dilakukan di tabletops artinya apa di meja masing-masing saya juga jadi ingat tulisan wartawan senior di koran terkemuka dia juga menceritakan di kolomnya itu semua orang juga bisa menggunakannya dengan mudah gimana ini Mbak Ines di sisi lain kita sebagai saintis memang kita juga sudah mengkomunikasikan dengan tepat kita tidak mau dikena sebagai nyinyir jangan-jangan kita tidak diajak kita agak kritis silahkan Mbak Ines jelas bukan nyinyir mungkin kita memang sebagai saintis selalu diajar atau kita ditraining untuk skeptis walaupun itu profesor walaupun itu profesor walaupun itu mau dari negara manapun kita tidak bisa mentah-mentah menerima suatu pernyataan tanpa pernyataan itu didasari oleh fakta jadi kalau misalnya saya itu pasti saya akan menanyakan mana buktinya yang mendasari pernyataan itu ada beberapa actually ada beberapa pernyataan yang menurut saya juga perlu di ini dia bilang no other vaccine can do that artinya dalam arti no other vaccine bisa memberi kesempatan untuk manufakturin di dalam negara yang lain karena kan tadi dia bilang dia satu-satunya yang memberi kesempatan untuk ekonomi stimulus untuk ini sebenarnya sebenarnya saya akan disputasi ini AstraZeneca AstraZeneca vaccine itu memberi kesempatan untuk produksi kepada banyak tempat yang lain jadi AstraZeneca bisa diproduksi di Afrika Selatan di Thailand di India jadi itu itu sebenarnya it's also not fair pernyataan yang dia yang dia ada satu lagi sebelum kita ke ini ada satu lagi pernyataan yang membuat saya itu rada ini miris sebagai miris itu ya kata yang benar ya sebagai orang Indonesia itu mendengar dia bilang bahwa di negara kita orang gak mampu beli masker oh iya saya juga dengar itu ya saya minta maaf saya minta maaf kita pakai masker loh mungkin di negara dia orang yang pada gak pakai masker di negara tempat saya juga orang pada males pakai masker ya banyak sekali ya jadi itu saya waktu dengarnya itu langsung panas aku dengarnya sorry aja kalau menurut dia orang Indonesia tidak punya atau tidak sanggup membeli masker emangnya sanggup gitu beli vaksin gitu yang segitu demikian ininya yang personalize tadi i'm like your argument does not match gitu kan ini so ya kembali lagi dia bilang bahwa itu bisa dibikin di countertop siapapun yang pernah melakukan penelitian yang menggunakan sel mau manusia mau sel hewan itu akan tahu bahwa itu sangat susah untuk mengkultur sel itu apalagi di Indonesia yang tadi kita bahas ya karena kita harus menjaga sel dari kontaminasi jadi kalau dia bilang itu bisa dikirim sampai ke ujung Papua sana dan bisa dilakukan dimana aja di farmasi dimana aja i mean i would like to see that demonstrated kalau itu betul ya kalau itu betul karena kan mereka juga melakukan iju klinisnya di rumah sakit karya di Semarang yang ada fasilitasnya walaupun fasilitasnya mungkin belum sempurna menurut Bepom tapi kan tentu fasilitasnya cukup memadai ya dan semua komponen kit tersebut itu dan dia sama sekali tidak memikir butuh pendinginan kan tadi kayak interleukinnya GMC-SFnya itu juga mudah ini ya mudah denaturasi kalau suhunya gak hangat dikit kalau saya dilap nyimpennya di suhu minus 80 jadi memang dianjurkannya dianjurkannya simpen di minus 80 mungkin bisa bertahan di minus 20 tapi gak selama dan tahannya lebih lama jadi itu sama sekali dia gak mengangkat jadi kalau kita mau membuat klaim gitu kita harus mikir benar-benar semua aspek logistik penyimpanannya bayangin semua kita itu harus disimpen di freezer yang sangat dingin gitu emang mungkin itu dilakukan dan dikirimkan ke pelosok-pelosok ke pelosok-pelosok Indonesia gitu ya atau negara lain jadi ya mungkin ini kalau bagi saya ini adalah suatu kejadian ini itu sebenarnya membuat kita sebagai orang Indonesia harus lebih kritis dan jangan asal percaya apa yang dikatakan oleh peneliti asing atau peneliti dari luar atau peneliti Indonesia yang dari luar seperti saya jangan asal terima apa kata-kata saya cuma karena saya datang dari luar atau kata-kata dia karena dia datang dari luar gitu kita berhak mempertanyakan semua semua pernyataan tersebut karena sudah terbukti banyak pernyataan pernyataan yang pada akhirnya tidak bisa di backup ya tidak bisa di backup dan yang namanya ini kan tetap aja bisnis ya yang namanya bisnis pasti akan jualan dan kita harus mendadari hal itu jadi mungkin memang mungkin kalau didengar gitu wah hebat banget bisa diproduksi di Indonesia kapasiti building di Indonesia tidak butuh ini tapi kan benar atau tidak pernyataan tersebut itu yang sebenarnya jadi saya melihat ada segi etika juga dari dia apakah dia mengatakan hal tersebut karena dia benar percaya pernyataan dia ataukah dia melakukan tersebut hanya karena jualan obat walaupun sebetulnya kalau saya sih mungkin to be fair juga artinya bisnis sendiri pun juga sebenarnya tidak masalah selama itu dilakukan dengan praktek yang fair dan masyarakat juga bisa mendapatkan return yang baik harganya tidak terlalu mahal itu tentu tidak ada masalah jadi kita juga bukan anti bisnis artinya kita jadi kadang-kadang nanti argumennya kalau cuma dari bisnis jangan-jangan semua vaksin juga ditolak karena bisnis semua kita menyadari bahwa inovasi biomedis itu tanpa adanya investasi dari bisnis itu dari industri itu tidak akan maju karena orang-orang harus mengambil risiko finansial terutama bisnis-bisnis startup seperti atau biotech seperti iVITA mereka masih tergolong kecil kalau dibandingkan dengan Pfizer sebenarnya inovasi-inovasi yang cemerlang itu terjadi di situ seperti BioNTech kan sebenarnya teknologi Pfizer teknologi Pfizer itu sebenarnya bukan teknologi Pfizer itu teknologi BioNTech yang merupakan itu yang merupakan satu perusahaan kecil kalau dibandingkan itu satu perusahaan kecil yang memang dia fokus untuk mengembangkan suatu platform itu butuh itu butuh dan mungkin itu yang perlu kita dorong atau kita pupuk terjadi di Indonesia juga itu sangat dibutuhkan tetapi harus dilakukan dengan benar gitu ya mengikuti mengikuti aturan-aturan saintifik dan aturan-aturan regulatori gitu ya kenapa kalau dari segi regulasi itu sebenarnya bukan karena mau nusang sain atau bukan karena bukan karena nyari itu sebenarnya yang kita harus sadari adalah semua aturan-aturan regulasi ini dibuat untuk melindungi kita sendiri karena apa karena di masa lalu kalau kita mempelajari itu apa namanya apa yang terjadi di industri farmasi di masa yang lalu itu banyak sekali terjadi hal-hal itu karena tidak ada aturan sehingga namanya kalau tidak ada aturan bisnis akan mencari jalan yang paling cepat yang paling murah yang paling murah artinya yang paling cepat kan aturan itu dibuat untuk melindungi kita bukan untuk mempersulit mereka tapi untuk melindungi kita dan itu yang paling penting sebenarnya karena ini nyawa manusia yang dipertaruhkan adalah nyawa manusia apalagi kalau vaksin vaksin ini yang dipertaruhkan adalah nyawa manusia yang masih sehat beda loh sama obat kanker mereka sudah kena penyakit gak ada pilihan lain misalnya gitu ya gak ada pilihan lain vaksin kita berinya ke orang yang sehat kadang-kadang ke anak-anak jadi sebenarnya tanggung jawab moralnya itu besar banget nah ini menarik kalau nanti kita bisa meregulatory tadi ini segmen berikutnya nanti dia akan menceritakan update walaupun sudah tidak update lagi yaitu dia akan cerita uji klunis di Indonesia di Indonesia seperti apa nanti mungkin secara relevansi kita mungkin bisa bahas juga apa yang kita ketahui dari press release resmi dari BPOM ya untuk apa namanya menyikapi hal itu ya coba kita lihat di ini berikutnya selamat menikmati where are you in that process you know it's been pretty extraordinary to run a clinical trial halfway across the world we have I've got nine of my staff living there and we have finished our phase one clinical trial from which we extracted both safety and efficacy data I am very very pleased to say that that study showed that we have the lowest side effects of any vaccine in the world today and those people that do have some side effects are of the lowest grade so most vaccines in the world are grade one and two 50 to 70 percent of people receive them we have almost no phase two or grade two injuries or headaches and that type of thing so we have the fewest side effects and of the lowest grade of any vaccine producer in the world and so far we're at 100 percent efficacy very very excited our team is very very focused and thrilled and we are now just finalizing the phase two and three in order to jump into that the phase one takes a long time one has to be very very careful slowly ramp up in dosage in the number of people and explore exactly what formulations work what's the dose etc but now that that's done we're ready to start running so we are basically at the start line now with an unlimited amount of people that want this thing we have just I'm very pleased to say just yesterday we were invited to move to the presidential hospital an army regulated hospital perhaps the most prestigious one in the hospital in the country and this has been brought in to the military which is a very 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 nice endorsement and it's also with that type of regimen that they have going to go very very quickly now so I'm very thrilled over the next couple of months I think we're going to do some 30,000 patients and I couldn't be happier to be able to treat those people but also provide the validation and justification for global expansion you know I don't yeah ini menarik nih Mbak Ines ada beberapa chartan ini segmen terakhir terkait dengan apa yang kita bahas dan coba kita lihat yang pertama dia menceritakan bahwa telah menyelesaikan fase 1 dan dia sangat excited kalau dari nadanya dia dia sangat senang sekali dan efek sampingnya rendah seperti apa yang dia pikirkan ini adalah vaksin sangat aman tidak ada efek samping sama sekali lowest bahkan dibandingkan vaksin-vaksin yang lain lalu ini juga dia mengatakan 100% efekasi ini menarik 100% efekasi ini ukurannya apa betul di pas satu nanti Mbak Ines bisa ini bisa per dalam ke arah sana juga dan yang terakhir dia dikatakan karena hasilnya sangat menunjukkan luar biasa dia sudah masuk bahkan diindos oleh militer saya tidak tahu apakah ini ada kaitannya dengan MOU yang kemarin bahwa penelitian ini masih dilanjutkan sebagai penelitian berbasis layanan ini juga banyak sekali wartawan jurnalis yang juga bertanya ini maksudnya seperti apa tapi dia juga mengatakan 30 ribu orang akan direkrut tapi tidak jelas apakah memang direkrut di Indonesia atau global dia tidak menjelaskan minimal yang saya tangkap di situ nah disini akan banyak sekali konsep Mbak Ines apalagi dikaitkan dengan apa yang Bepom juga rilis terkait dengan uji klinis val 1 ini dan ini resmi Bepom sudah menyatakannya secara terbuka dan ini menjadi pertanyaan juga ini kita mau percaya siapa Hans Gerstedt CEO of IP kita ada Bu Penny Lukito dari Bepom monggo Bu Ines ini semua itu ini semua itu bermain itu sebenarnya bermain valuasi dari perusahaan dia karena dia sudah ini jadi tidak mungkin cerita oh tidak begitu bagus pasti nanti sahamnya bisa karena itu bisa kabur investornya oke kita nomor 1 dia bilang vaksin nusantara ini sangat aman bahkan paling aman dibandingkan vaksin-vaksin yang lain karena tidak ada adverse event tapi kalau saya tidak salah ingat Bu Penny waktu bercerita kepada para wartawan mengatakan ada grade 1 2 dan bahkan ada grade 3 gitu bahkan serius itu iya karena kalau tidak salah grade 3 itu menurut uji protokol yang mereka ini kalau ada grade 3 kita harus stop sebenarnya uji klinisnya harus stop dan direview dulu oleh Badan POM nah kalau saya tidak salah ingat ya Mas sama itu Bupain itu sempat ngomong bahwa ada ada 3 atau 6 bahkan subiah yang ininya adverse eventnya itu masuk grade 3 siapa yang kita percaya karena kalau misalnya dia bilang itu 3 dari 27 oh banyak ya 10% grade 3 itu banyak banget 10% itu grade 1 mungkin kali ya dan kalau tidak salah Bu Penny waktu di conference itu dia mengatakan dari 28 sorry itu 71% mengalami grade 1 grade 1 itu yang kayak nyeri-nyeri apa sakit di tempat suntik terus mungkin pusing bisa berhubungan atau enggak ya namanya uji klinis kan kita enggak tahu tapi kalau tidak salah yang tercatat dalam uji klinis itu ada 71% itu grade 1 atau 2 yang dianggap ringan dari segi itu kita bisa ini yang jualan obat siapa ini badan pom tidak punya tidak punya alesan untuk ini dia pasti melihat dari data yang disetor ke mereka juga kan badan pom bukan badan pom jangan-jangan ini badan pom ini elite globalis katanya untuk melancarkan bisnis vaksin besar-besar semua vaksin yang masuk ke Indonesia itu harus akan ditelar dengan sangat itu teliti oleh badan pom bukan badan pom yang menghasilkan data ya mungkin yang perlu di ini ya dijelaskan kepada yang yang pendengar ya badan pom tidak menghasilkan data badan pom mengevaluasi data yang dihasilkan oleh sponsor dan dalam hal ini Aivita ya jadi kalau kita melakukan uji klinis semua yang terjadi kita catat dan itu sangat penting itu di dalam proses uji klinis itu emang integritas data itu yang paling penting kita gak bisa lah kita ganti satu data aja itu harus harus benar-benar ada alesannya kenapa misalnya ini tercorot dan selamatkan dari pengalaman saya uji klinis ya nah data yang disetor ke badan pom ya badan pom cuma tinggal mengkategorisasi oh dia menurut kategorisasi dia ya ada kalau mau di ini kan ada grade 3 kemudian itu 100% efikasi nah itu gimana itu kalau ini jelas jualan obat mas maaf ya itu saya orangnya mungkin agak ini ya kalau mas Ahmad belak-belakan saya belak-belakan lah itu saya belak-belakan kalau mas Ahmad jauh lebih sabar tapi yang namanya efikasi hanya bisa ditentukan di dalam uji klinis fase 3 ya karena efikasi adalah itu nanti menghambat atau menurunkan kemungkinan terjadinya penyakit ya itu sebenarnya akan ditentukan di dalam protokol apa sih kriteria efikasi kita gitu tetapi yang namanya uji klinis fase 1 dia hanya akan menguji satu safety jadi apa yang efek samping kedua adalah immunogenicity timbul gak respon imun gitu kan nah itu timbul apa enggak itu nah itu timbul apa enggak sekarang kembali lagi respon imun apa yang harus diuji apakah antibody atau respon selte gitu kan kita harus di dalam protokol uji klinis kita harus nentuin sebelum kita mulai gak bisa lah udah selesai terus kita bilang oh enggak saya sebenarnya menguji ini gitu gak bisa karena itu namanya mila-mila data jadi sebelum kita mulai kita harus udah nentuin kita nguji misalnya antibody pada hari ke-14 gitu gak bisa kita habis itu ganti terus kita ngeliat di hari ke-21 gak bisa karena kita harus unbias harus gak ditentuin nah kalau misalnya dari segi itu kalau gak salah Mas Ahmad ingat gak Badan POM bilang aja ada ya gak antibody-nya ya ya jadi kalau gak salah ingat itu juga datanya sekali lagi tidak ada di manuskrip tidak ada publikasi ilmiah sama sekali mungkin masih disusun tapi waktu rapat kerja di DPR itu disinyalir ada sekitar minoritas mungkin kalau gak salah dua atau tiga relawan muncul antibody-nya gitu nah tapi ini juga jadi menarik Mbak Ines karena kan ini platformnya platform vaksin dendrit ya dimana dendritnya itu dikeluarkan dari sel tubuh lalu nanti akan dicek apakah bisa muncul imunitasnya nah biasanya kalau saya gak salah paham itu biasanya munculkan mungkin sel T-nya tapi tidak banyak dari antibody-nya dan ini juga menjadi jadi pertanyaan juga buat BEPOM sehingga kayaknya BEPOM juga bertanya coba deh dilakukan praklinisnya dulu uji praklinisnya secara model di binatang kadang-kadang orang salah paham nih dikiranya kalau model di binatang itu sel manusia dendrit itu dimasukkan ke mencit gitu ya coba bisa tolong gak Mbak Ines bisa ceritakan mengenai ini mengenai imunitasnya sebetulnya apa sih yang muncul bisa kita ekspek kalau dari menggunakan vaksin dendrit ini ini suatu yang sangat menarik karena memang benar Mas Ahmad jadi yang namanya yang namanya vaksin yang berbasis sel dendrit ini dari awal tujuannya adalah menciptakan respon sel T karena itu untuk kanker mungkin kalau gampangnya respon sel T itu adalah sel T itu adalah sel yang patrul di dalam tubuh terus dia akan mendeteksi sel yang terinfeksi atau mungkin sel yang berubah misalnya karena kanker kemudian dia ngeluarin torpedonya untuk mematikan sel-sel tersebut jadi ini fungsi sel T jadi sebenarnya sel T tidak mencegah infeksi tapi sel T akan mengeliminasi itu sel T yang sudah terlanjur terinfeksi gitu ya dan itu tepat untuk kanker karena itu semua penelitian untuk sel dendrit hampir mungkin 99% penelitian untuk sel dendrit itu itu ini yang dilihat ada di kanker makanya saya juga ini waktu awal bilang ini wah hebat banget kalau ini bisa menghasilkan antibody karena kalau memang ini benar menghasilkan antibody it kind of changes like some of the paradigma yang kita pegang sebagai orang imunologi dan itu sebenarnya sangat penting karena itu kalau misalnya memang ada bukti di praklinis tentunya sudah dipublish dong dan seperti Mas Ahmad bilang di praklinis seharusnya ambil mencit buatlah sel dendrit dari mencit bisa itu bisa dilakukan kita biasa melakukannya sebenarnya prosesnya mirip sama tapi bahannya spesifik untuk mencit kemudian sel dendrit mencit itu dipertemukan dengan spike kemudian balikin lagi ke mencitnya setelah 14 hari uji imunitasnya termasuk antibody imun sel imun ter kemudian publikasi kan itu yang dilakukan oleh semua vaksin yang lain kan kita kalau cari ada gitu preklinis apa namanya bahkan untuk untuk Sinovac untuk Pfizer segala macam ada gitu data-data preklinis yang membuktikan konsep jadi namanya proof of concept kalau kita peneliti itu ada proof of concept membuktikan bahwa hipotesa kita tentang cara kerja produk ini itu benar adanya dan mungkin lebih lengkap lagi Mbak Ines tidak hanya kalau kita lihat dari studi Sinovac dan juga Pfizer AstraZeneca itu tidak hanya berhenti mengukur antibody atau T-cellnya muncul Mbak mereka bahkan uji tantang betul jadi betul-betul A to Z challenge tadi dan itu semua dipublikasikan ya bahkan Sinovac pun mempublikasikan di Science Paper kalau nggak salah dan lainnya dan ini mereka tidak punya data itu padahal sebetulnya mungkin mudah di Amerika harusnya ya harusnya mereka gampang lah kalau di sana challenge-challenge begini kan apa sudah ada ya sudah sudah ada laboratornya mungkin sudah specialize ya untuk melakukan challenge begini dan sebenarnya itulah indahnya melakukan penelitian di binatang ya terutama di mencit karena semua uji-uji ini itu sudah biasa kita lakukan jadi tekniknya itu sudah dikuasai sudah dikuasai dan kita bisa benar-benar memilah dan mengerti dan mengevaluasi semua aspek dari respon imun karena reagen-reagen untuk mempelajari semua selnya itu ada jadi kita bisa melihat sel misalnya dendritnya aktifasi yang kayak apa aktifasi sel dendritnya misalnya karena kita bisa uji perubahan pada permukaan sel dendrit mencitnya itu kemudian kalau misalnya dia benar menginduksi respon imun sel T kita bisa menguji juga ini respon imun sel T terhadap bagian mananya dari spike proteinnya itu ya dan itu semuanya sangat penting untuk memproduksi suatu produk termasuk yang antibody kalau misalnya kalau misalnya nggak punya akses ke challenge karena memang challenge harus dilakukan di BSL 3 yang paling sedikit seharusnya mereka menguji kadar neutralizing antibody dan itu banyak yang dilakukan jadi yang namanya neutralizing antibody artinya di dalam cawan kita bisa mengukur apakah antibody yang diciptakan itu bisa menghambat masuknya virus ke dalam sel tapi itu semuanya di dalam cawan dan itu bahkan teman-teman di Eggman mereka sudah melakukannya bisa melakukannya itu standar ya sebetulnya itu standar itu semuanya tidak ada belum ada publikasinya padahal kalau benar seperti yang sempat dinyatakan dikutip di koran-koran di Indonesia imunitasnya seumur hidup anti-burinya seumur hidup gimana saya itu bangun nggak trigger gitu kan di seumur hidup ini penyakit baru ada setahun udah tahu menerawang ke depan bahkan seumur hidup makanya peneliti itu kan kita kalau bikin statement itu semuanya harus sangat hati-hati bahkan kalau saya biasanya saya dikritik oleh investor-investor atau oleh kawan-kawan dari bisnis Nes kalau kamu bikin statement itu terlalu banyak ini qualifier-nya jadi saya kalau bikin ini kayak A jadinya begini kalau ini 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 karena kita kalau saintis itu kita jarang sekali akan bilang oh ya pasti kayak gini karena kita membuktikan sesuatu itu di dalam setting tertentu kan ada S dan K syarat dan ketentuan berlaku exactly exactly syarat dan ketentuan so makanya kalau itu statement-statement yang terlalu berlebihan itu kadang-kadang itu berbahaya karena tentunya akan menimbulkan pertanyaan so kalau memang itu benar itu kalau benar prof of konsep mereka terbukti itu akan sangat sangat menarik karena saya cari-cari nih paper yang yang menunjukkan bahwa sel dendrit itu bisa menimbulkan antibody dan sampai sekarang saya belum menemukan studi yang 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 jelas secara jelas membuktikan hal itu so why kenapa papernya gak ada gitu kan bahkan preprintnya aja gak ada jangankan paper ya preprint at least preprint ya karena di jaman sekarang itu kita tahu bahwa banyak sekali komunikasi ilmiah terjadi lewat preprint ya kok ya preprintnya aja gak ada gitu ya so pertanyaan lagi deh ya ya seperti Mbak Ines katakan kalau seandainya emang ini benar ya proof of conceptnya juga terbukti saya yakin mungkin majelah sekelas nature lancet new english medicine pasti mau itu apa namanya mempublikasikan itu karena itu merubah paradigma mengubah paradigma kita ya terkait dengan platform vaksin dendrit dari luar dimasukkan kembali itu bisa kalau boleh sedikit aja sebelum kita tutup Mbak Ines kenapa sih kok gak bisa munculkan apa namanya antibody kalau kita gunakan karena kan kalau vaksin umum yang disuntikan di bahu kan muncul tuh antibody-nya dan itu kan menggunakan sel dendrit juga bedanya apa nih Mbak Ines mungkin buat pendengar kita supaya jadi paham karena sebenarnya produksi antibody itu oleh sel B kan sel B itu harus bertemu dengan patogennya atau dengan vaksinnya ya dalam hal ini kemudian dia mendapat bantuan dari dendritnya jadi sebenarnya sel dendritnya tidak memicu sel B-nya tapi dia membantu sel B-nya untuk memproduksi antibody so tanpa adanya sel B di dalam sistem ini saya sulit melihat bagaimana terjadi pemicunya itu apa untuk produksi antibody kecuali kecuali ada sisa-sisa spike yang ikut ter remah-remah makanan tadi itu kayak ikut kesuntik ke dalam ya makannya kemana-mana gitu mungkin itu dan itu sebenarnya kalau kayak gitu kita harus menguji ya benerkah itu dari remah-remah ataukah itu benar dari sel dendritnya gitu karena itu yang kita tahu kalau kita melihat diagram-diagram apa namanya produksi antibody itu pasti sel B patogen nanti sel dendritnya help kan memberi help sel dendrit dan juga sel ini ya sel apa namanya sel T juga akan memberi bantuan ya jadi it's not the common pathway dan kalaupun dia kalaupun misalnya kadang ada juga yang yang bilang oh bisa sel dendrit itu presentasi epitop jadi bagian dari dari spike-nya kepada sel B kemudian timbul antibody tapi berarti antibody yang akan timbul itu benar-benar khusus ya karena cuma terhadap ini yang kecil bukan terhadap keseluruhan bentuk dari dari protein sedangkan kita tahu bahwa kemampuan neutralisasi suatu antibody sangat tergantung dari struktur protein itu ya bahkan untuk spike kan kalau yang yang terklarik ada ada ini kita pakai yang pre-fusion atau yang post-fusion bentuknya ya jadi dari dari itu aja kita tahu bahwa bentuk dari spike antigen itu sangat penting dalam menentukan kualitas dari antibody mungkin ada antibody tapi nanti kalaupun ada misalnya antibody terhadap epitop-epitop kecil yang dipresentasi oleh sel dendrit apakah antibody itu mampu menetralisasi jadi banyak pertanyaan sih sebenarnya yang seharusnya sudah terjawab kalau proof of concept pre-clinase pada pada binatang itu dilakukan dengan lengkap ya atau mungkin sudah tapi kita belum lihat datanya betul-betul ya nanti salah satu hal yang kita sebagai ilmuwan kan perlu melihat dari datanya tapi kita minimal tahu platform ini tidak lazim ya tidak lazim untuk memunculkan antibody mungkin yang terakhir nih mungkin buat Ciotek kalau misalnya dikatakan walaupun dibahas di segmen tadi ya di NPR mengenai orang yang comorbid gitu karena buat sebagian orang nampaknya personalize ini cukup bagus nih untuk orang-orang yang punya comorbid gitu sebetulnya gimana sih Mbak Ines Mbak betul ini lebih aman untuk orang yang punya comorbid? sebenarnya kalau misalnya dari awalnya memang target pasarannya adalah orang dengan comorbid dan kalau dari awal misalnya tujuannya adalah untuk meringankan derajat penyakit gitu ya karena kita tahu ya sudah banyak bukti ilmiah yang menyatakan bahwa respon imun sel T sangat penting perannya dalam meringankan derajat kesakitannya kalau dari awalnya memang tujuannya itu mungkin lebih make sense ya secara strategi itu lebih make sense karena memang kita tahu kadang-kadang ada comorbiditas yang misalnya ya comorbiditas kalau kita imunosupres ya kalau misalnya kita dalam suatu penyakit yang mungkin arthritis atau apa yang menyebabkan kita imunosupres maka mempertemukan antigen dengan dendritic cell GP3 itu sangat penting karena pertemuan itu di dalam tubuh kita tidak akan optimal karena kondisi pasien itu adalah imunosupres dan di situ sangat penting dilakukan kita bypass kita melakukan di luar cell distritnya bisa dikasih stimulasi yang tinggi gitu kan baru dikembalikan kalau itu saya bisa saya bisa melihat dan dan menangkap itu hipotesa di belakang pengembangan produk tersebut atau comorbiditas yang lain seperti diabetes karena kita juga ketahui bahwa diabetes bisa mempengaruhi respon imun kita dan itu juga menarik ya sebenarnya itu bisa mempengaruhi respon imun kalau memang dari awal tujuannya adalah untuk memberi alternatif atau bantuan atau meningkatkan imunitas untuk orang-orang dengan comorbiditas maka seharusnya uji klinis juga dilakukan pada orang dengan comorbiditas tersebut jangan uji klinisnya pada orang sehat tapi nanti dikasihnya kepada orang dengan comorbiditas oh oke ya ya so yes I think there could be a scope there tapi tentunya berarti nanti target pasarannya bukan 280 juta orang Indonesia gitu kan mungkin hanya you know berapa persen dari orang Indonesia yang memiliki ke comorbiditas gitu so ya makanya harus jelas kan dan semua itu harus ditentukan sebelum kita mulai uji klinis kita gak bisa merubah di tengah jalan gitu ya gak bisa itu namanya itu namanya uji klinis abal-abal kalau kita merubah di tengah jalan gitu kan itu uji klinis itu karena karena namanya manusia itu sebenarnya kecenderungnya bias kita pasti akan mencari gitu kalau misalnya gak ditentukan dari atal kita akan nyari-nyari eh ini kayaknya ada deh hubungannya gitu namanya gitu kan karena itu harus ditentukan sebelum kita mulai peneliti wah ini makasih banyak baiknya atas pencerahannya kali ini terkait dengan imunologi jadi ini luar biasa ya kita bahas mengenai juga ekonomi pentingnya kita juga harus paham mengenai itu tapi kita juga harus paham mengenai cara kerja sains ya sekali lagi ini adalah upaya kita bukan ribah ya ini sebetulnya kita berusaha belajar sebetulnya kita berusaha belajar bagaimana apa namanya sains itu bekerja pentingnya itu pembuktian pentingnya itu transparansi dan tentu saja kita menambah ilmu supaya kita bisa semakin baik insya Allah ke depannya makasih banyak nih Mbak Ines nih jam berapa nih di Australia jam 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 matahari sudah ini sudah agak mulai hangat sebentar lagi bisa lepas overcoatnya siap siap oke baik nanti kita sambung di sesi berikutnya kalau misalnya ada isu-isu yang menarik ya nanti bisa dilihat di kanal youtube atau di spotify di kanal kata apa amat sama judulnya kata apa amat nanti kita bisa dengerin nih Mbak Ines bareng-bareng baik ketemu lagi Mbak Ines teman-teman ya thank you all the best ya sama-sama bye bye sebentar oke ini apa namanya saya stop recording bing selamat menikmati selamat menikmati